Intro Balik lagi bareng gue Ria Gue ranggi Yang kemarin ranggi Ini rangginang bang Kalian yang suka nyariin ya Emang ada yang nyariin? Warga Saranjana Gue abis study tour ke Saranjana Jadi kalo nanti gue hilang lagi ya Udah tau lah kemana ya Sedih tau sih anti Kemarin gue ajakin nonton bioskop Ayo nonton Asik Mau nonton Budi Pekerti ya Gue juga pas liat review ya Ada anti Aduh Tau gini mah gapapa deh gue aja nih Kesian Dia mau nonton Budi Pekerti Gilaan sekali-kalinya nonton film di bioskop gitu Nontonnya Apa kemana sih? Kultus Iblis Ya seperti dogaan kalian lah ya Minggu ini ada film horror lagi Yaitu remake dari Wakaf Tapi itu nanti bakal gue ceritain kenapa ya Kenapa gue bilang ini Si Jin itu adalah remake Wakaf Nanti ada ceritanya Itu panjang Jadi kita ngomongin film Si Jin ya Yang merupakan remake dari Si Jin Tapi dibacanya Si Jin kalo gak salah deh Oh dibacanya Si Jin Dibacanya Si Jin Kalo gak salah ya ini Mau ngoreksi Ada berapa film sih? Lima ya kalo gak salah? Banyak pokoknya iya Lima atau enam deh Tapi ceritanya beda-beda pak Oh jadi tiap Siku itu cerita baru Cerita aja Tapi satu tema lah Ilmu hitam juga lah Gue soalnya nontonnya cuma Pertama Dan kedua itu juga cuma setengah Jadi kombo sebenernya ini ya Kalo secara resep Ada cerita perselingkuhan Ada cerita santet Ada cerita religi Oh udah? Cocok banget Cuma emang pertanyaan Kenapa baru sekarang? Nah itu dia Itu sih pertanyaan gue juga sih Pas nonton ini tuh kayak Ya emang ini remake gitu ya Gue ngerti Tapi Secara materi Secara materi itu Kalo diaplikasikan ke jaman sekarang Itu kayak out of death gitu Bener Bener Selalu banyak yang seperti ini Iya gitu Jadi gue pikir itu remake yang kayak di Ini loh Yang kayak diubah Di gitu-gitu loh Kayak pengabdi setan Iya Pada-pada gitu lah Ya diambil unsurnya aja Elemennya Tapi cerita Garis besar Bener-bener Diubah gitu Gue pikir kayak gitu ya Tapi kan balik lagi Ini gue belum nonton nih Dari posisi gue belum nonton ya Gue gak nonton si Jin Lu kan nonton kan Gue gak nonton Tapi wakaf nonton Gue gak nonton Bangsat Ya jadi Sebenernya Ini kalo mau gue ceritain Panjang nih ya Tapi intinya Setelah gue nonton si Jin tadi Gue jadi ngerti sekarang Alur cerita wakaf itu gimana Sebenernya Jadi sebenernya si Jin ini adalah Untuk menjelaskan wakaf Asli Jadi tadi sepanjang nonton itu Gue sama Rangga itu Kayak berusaha memastikan Kan Rangga gak nonton nih wakaf Gue tuh nanya Rangga beberapa kali Ini nanti gini ya Ini nanti gini ya Ini nanti gini ya Nah kok ini wakaf Gue kaget Lu kok belum nonton filmnya Tapi tau gitu Soalnya lu bilang Belum nonton si Jin yang asli kan Tapi kok lu tau Abis ini ada ini Abis ini ada adegan ini Ternyata Itu ada di wakaf Semua Wakaf itu sebenernya Corenya Ide nya semua cerita si Jin Si anjir Kesian berarti si Jin Udah dicuri startnya sama wakaf Tapi wakaf ini Gak bilang kalau dia itu Ngambil elemen Bukan ngambil elemen juga sih Semuanya kayaknya diambil Ya literally adeganya tuh Banyak yang sama Dia cuma mengubah apa tadi Rebutannya Iya bener Bukan soal Kan kalau di si Jin itu Ngomongin rebutan cowok ya Yang diperbutkan sama si sepupunya sendiri Kalau wakaf kan tanah Ngomongin wakaf Yang diperbutkan Sudah itu aja yang diganti Si bangsa Pintar sih pak Pintar Pintar wakaf jenius Tapi kayaknya kalau gue udah nonton si Jin Pas nonton wakaf Gak bakalan ngerti juga Karena Karena gak ada konteksnya Tapi kalau yang Gak paham wakaf apa Dan belum nonton si Jin juga Yaudah nonton Nonton si Jin yang ini aja Anyway ya ceritanya sama Berarti intinya ya Gak ada yang berubah ya Secara garis besar Adegan-adeganya juga banyak yang Mirip Sama ya Paling ada 1-2 yang ditambahin Tapi konfliknya masih sama ya Intinya tentang wanita yang pengen Merebut seorang pria Yang ternyata sepupunya sendiri Ingin merebut lelaki Karena dia udah putus asa Dia minta bantuan dukun Yaudah standar lah Standar lah Cinta ditolak Dukun bertindak Santet saja Tapi ternyata Yang disantetnya Malah Kena semua Kena semua Kenapa ini Nah itu dia pertanyaannya Kan ada rulesnya kan Akibatnya adalah yang sedara Betul Tapi kok yang gak sedara Juga kena Pertanyaannya dari situ Bener-bener Buat gue yang belum nonton aslinya Gue cukup ini sih Gue cukup terkejut Dan cukup suka sih Oh begitu Gue sengaja Maksudnya pas nonton tadi Gue diem aja Nanya-nanya kan Lihat aja nanti R gitu Soalnya emang keren sih Bener-bener Jadi buat kalian yang udah tau Si Cin mungkin Gak usah berharap beda ya Udah pasti sama gitu ya Film aslinya dari Turki itu Gue suka Turki itu gak pernah gagal Kalau udah urusan ilmu hitam Detail gitu Kayak Dia kok bisa kepikiran Pake tulang Rayat Dililit-lilit Pokoknya bikin Wah pokoknya detail dah Kayak dabe gitu juga kan Kayak jerawan binatang Pokoknya jijik Pokoknya wah Detail-detail ritual lah ya Abis-abisan deh Itu sih Brutalnya disitu sih Masalahnya tadi Gue pas nonton Adegan-adegan ritualnya Otak gue itu langsung ke wakaf Karena sama Anjir ritualnya kayak gitu Lu kan pas ada adegan itu Langsung ini kok kayak wakaf Jadi gue kayak gak ngerasa Itu hal yang baru ya Menurut gue gitu Karena gue udah nonton duluan di wakaf Padahal gue belum nonton si Cin loh Yang pertama Disini Dukunya punya asisten Di si Cin yang asli ada gak? Ada Tau gak? Di wakaf ada anjing Karena gue mikir itu tuh kayak Yaudah Biasa aja Ternyata emang ada Iya makanya Istrinya kalau gak salah Nah kalau disini enggak Di wakaf gue gak tau Kalau disini enggak pernah disebut ya Di film ini ya Yang versi Indonesia Aneh juga gak di wakaf Wah Aduh Ya gue akuin sih Emang dari segi teknis Niat sih Kalau menurut gue ya Bagian-bagian ritualnya Gue liat sih Bagian ritualnya Bagian makeupnya sih Gue liat Ritualnya oke sih Setuju sih gue sama lu Kenapa kalau Rapi film itu Ya kalau udah urusan Kayak gini Boleh lah Iya bener-bener Urusan Darah-darah kayak gini Gini boleh lah Dan secara cerita pun Gue ngerasa Lebih mudah diikutin kali ya Karena kan disini Intinya lu cuma nungguin aja kan Iya Nungguin aja Aslinya juga gitu berarti Cuma nungguin aja Sampai nanti hari kelima Ini kenapa Gitu kan Walaupun pas diliat Nanti kok ceritanya Sinetron banget ya Gitu ya Karena memang aslinya gitu Emang Sinetron Turki Lu pernah nonton Sinetron Turki Kayak gitu Anaknya buta juga Pak Sama Sama Kalau itu sama Di wakaf gak ada anak buta Tapi adanya ibu yang sakit Nah itu kan Ibunya yang sakit di wakaf Sekarang ada lagi Ada lagi disini Kayak gitu aja Itu ibu-ibu yang sebelumnya jadi pembantu di Janin Ibis Neraka Pak Iya bener Lengkap ya Kalau itu ini trivia Masalahnya sih sebenernya yang gue tunggu adalah terornya ya Sebenernya Kalau dari film model kayak gini Itu Bener gak sih Bener-bener Balik lagi Buat gue sih gak ada yang baru ya Pas nonton ini berusaha Buat gak mau membanding-bandingkan Iya bener Mau kayak gimana sih remake-nya Tapi ternyata memang Banyak yang ngambil dari film aslinya banget Paling cuma diubah misalnya adegan sholat Kejatuhan Itu kan kejatuhan Kalau di aslinya itu kejatuhan kepala babi kok Iya Ini kepala kerbau Kepala gitu Ditukar-tukar gitu aja Gitu Tapi secara garis besar Mirip Ya paling kita nunggu Apalagi sih kan udah ketahuan nih Selama lima malam lu bakal didatengin Iya jadinya kan kita pengen tau nih Besoknya Apalagi nih Besoknya apalagi nih Gitu doang Jadi yang gue tungguin sebenernya Walaupun Ya bisa menciptakan eskalasi Dari yang cuma Mimpi Mimpi doang Iya Ya itu harus sih Bisa ngasih ruang juga buat cerita pak Soalnya kan kemarin-kemarin Film horornya kan kebanyakan penampakan Dia memang kematian Jadi pas nonton CG nya Rada mendingan lah Iya Karena memang dia bukan Ke penampakan-penampakan Teror itu Teror aja Seimbang Jadi teror antara cerita tuh Seimbang Walaupun lagi-lagi Gue yang udah nonton gitu Yang nonton film aslinya Gue berharap Ada sesuatu yang beda Apa kayak yang dibedain gitu Cuman gue suka terakhirnya aja Tadi yang bener Ya emang itu Punciannya gitu Oh oke gitu maksudnya Dia ngeplanting sesuatu ya ada Nah itu bagusnya Di akhirnya oke gitu Gak seperti kebanyakan film horor yang tiba-tiba kok gini Tiba-tiba kok gitu kan Ada memang ditaro Bener Ada si anaknya sakit kerut gitu kan Kayak gitu-gitu kan Jadi gue kayak oke paham gitu Dan si Anggica Bostrory juga menurut gue oke sih Dia emang fleksibel sih pak Iya dia Bisa main apa aja Maksudnya main horor Tragis bisa gitu kan Oke juga gitu Kalau yang cowoknya sih biasa aja Menurut gue kebanting sih Iya kebanting Paling marah-marah juga gak terlalu ya Apa sih gue capek nih Baru pulang Itu tuh gue udah capek sih sebenernya Kalau nonton orang Actingnya tuh cuman gitu doang gitu ya Marah tuh marah tuh ya udah gitu doang gitu Iya acting marah-marah ya marah-marah Marah-marah aja Padahal marah-marah itu kan gak cuma Cuma soal teriak-teriak Iya bener-bener Paling sama acting si ibu Iya bener Ibu yang mana nih Ibu yang mana Ibu dua-duanya Iya ibu dua-duanya Ibu nanti yang sakit Ibu yang sakit kan Sama ibu-ibu Ibu-ibunya si yang nanti Iya ibu yang nanti Adeganya itu Evil Dead Rice banget Mantap Emang penasaran nonton lah Nonton lah Nggak mau spill banyak-banyak Adeganya apa-apa Pasti brutal sih Cuma ya itu aja ya Tau sih ini horror gitu Horror emang gak ada apa Ya harus tetep ada logiknya sih sebenernya Iya bener Dia nelan sesuatu tapi tau-tau Iya Beneng gitu Evil Dead Rice pun yang tidak berlogika tetep pakai logika apa-apa sebagian nonton beli ya Evil Dead Rice yang segitu bar-barnya gitu yang sebenernya harusnya film yang gak mentingin logika tapi dia masih Tetep pakai logika gitu Seenggaknya walaupun adegan-adeganya sama Terrornya itu Ya bener-bener Daya tariknya inilah Daya tariknya di Seenggaknya Lebih brutal Nah betul Mungkin orang Indonesia lebih suka kayak gitu Lebih brutalnya Itu yang bedanya itu aja sih menurut gue Mungkin gara-gara itu kali ya Sekarang Film horror kayaknya kebanyakan pada sadis-sadis ya Iya Nanti juga ada pak katanya Film tersadis tahun ini pak Wih Saking udah bingung tagline ini apa Langsung aja lah kita tulis film tersadis tahun ini Harusnya mah film horror dengan cerita terbagus tahun ini Itu kayak ya sadis-sadis relatif lah sadis apanya Iya bener relatif soalnya ngomongin sadis Jadi menurut lu si Jin ini cocok buat penonton yang udah nonton aslinya apa penonton baru? Cocok untuk yang udah nonton wakaf kayak lu Yang bingung sama wakaf nontonlah si Jin Iya bener Jadi gue ngerti sekarang wakaf itu maksudnya apa? Nah itu kan Lu lagi ujian Ujian tentang wakaf Iya kan filmnya wakaf Nah ini pak kunci jawabannya Ada di film si Jin Di Indonesia terus gitu guys Kalau nonton satu gak ngerti Menarik ini Menarik sih ini Ini studi kasus yang menarik belum pernah ada ini Film yang udah duluan tayang Dijelaskan oleh film lain Yang tidak ada hubungannya sebenarnya Pas nonton si Jin pokoknya gue tadi kayak ini aja Kayak memnya Leonardo DiCaprio Ada Indonesia coy apa gimana? Lah ada usus di lilit coy Lah ada nyiram air panas coy Jadi saling melengkapi film ini Harusnya ini kalau nanti ini jadi double feature ya Iya double feature back to back nonton Back to back ya Wakaf sama si Jin Anggap aja ini kayak remake film Apa Spanyol Apa tuh yang Oh iya gue tau itu Invisible Gas Invisible Gas Kan ada versi India Oh iya Ya anggap aja gitu Ada versi kemarin Korea Ya kan Versi Indonesia Ini ada versi Indonesia nih Apa si Jin ini Ada versi Indonesia yang memang official nih Ada yang unofficial Yang maksudnya ngaku Iya emang ini emang remake official gitu kan Si Jin ada yang Diem-diem Ada yang diem-diem pak Ada yang bootleg pak Sebenernya remake gitu Kita harus skor dulu lah pak Untuk si Jin Gue sih kayaknya 6 ya Karena gue belum nonton si Jin ya Gue suka ceritanya terakhirnya begitu Iya Cuman Ya balik lagi Horornya Aduh Ceritanya fokus Gak kemana-mana Gak kemana-mana Bener Soalnya Hanya langka tuh Iya bener Dalam horor Indonesia Lompang aja Gak kemana-mana ceritanya Gitu aja Dari awal rebutan laki Ya udah Sampai akhir rebutan laki Gak tiba-tiba jadi rebutan tanah ya Nah Soalnya rebutan harta Gue sih 5 ya Karena memang Dari teror dan horornya Tidak ada yang baru Iya Gue lihat Wah tidak bisa dimodifikasi Dengan kayak gimana Gitu harusnya Entah itu terornya Entah itu ritual Ilmu hitamnya Gue masih mengapresiasi lah Tentang-tentang horor Teror terus Penampakan terus Tapi Masih mau berbagi sama cerita Betul Jadi kita gak capek Walaupun agak kecewa Tapi gue nontonnya gak capek Serem gak serem Suka gak suka kan relatif Tapi seenggaknya bikinnya Bener dulu aja gitu Maksudnya gue gak terlalu suka Tapi gue ngedukung Kalau ada film yang memang proper Kayak gini Kita lihat saja ya Akankah si Jin menambah Daftar horor terlaris Tahun ini Saranjana aja udah 700 ribu pak Hati-hati Jangan-jangan yang nonton Gak cuma orang itu pak Iya ya bener Jangan-jangan yang nonton itu Orang saranjana Mikir gak sih Ditunggulah film keduanya ya Gak apa-apa pak Jadi penontonnya banyak Bisa bikin mungkin next film Atau saranjana kedua Atau film lain PH ini bikin film lain Yang lebih baik pak Udah dikasih modal Kayak apa tuh kemarin Pamali Pamali kan pertama filmnya Banyak tuh penontonnya Film keduanya kelihatan Lebih mahal produksinya Nanti mah film keduanya Saranjana bikin Yang lebih oke kualitasnya Castingnya Beneran Yang bisa acting gitu ya Pokoknya CGI yang ngambil Dari yang bikin Mandalorian gitu Misalkan Si anjing Abis lah Kokotanya ala-ala Star Wars gitu kan Semangat-semangat Gue mah seneng aja Kalau ada film horror Yang banyak penontonnya Walaupun tidak ikhlas sebenernya Yaudah lah Di luar kendali kita Iya lah Gak apa-apa Emang goib ini teh Gak ada formula yang pasti Filmnya udah bagus Misalnya horornya Tapi penontonnya jeblok Ada filmnya yang gitu Film horror gitu-gitu doang Penontonnya banyak Penontonnya banyak Oke lah Kalau kayak gitu ya Seperti biasa Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Dan follow Sinekrip Kalian juga bisa join Membership Sinekrip Alhamdulillah Yang masih join ya Yang setia Masih join sampe sekarang Nanti kita akan ketemu lagi Di live stream Khususus member Anjah Iya Kita gosip-gosip Gosip-gosip Yang tidak boleh digosipkan Gosip underground Gosip underground Pokoknya ya Pokoknya thank you Thank you buat yang udah join Yes, thank you Dan jangan lupa juga Follow Rangga Yang suka horror Gue ada podcast Club Angker Ada di Spotify Cari aja di search Club Angker Podcast Sekarang udah Mau episode keempat Mantap Kalau di IG-nya Di IG-nya ya IG-nya ada dari Kelabang Ada cerita-cerita Pendek juga Bacaan Yaudah Kalau kayak gitu Kita ketemu lagi Di rumah-rumah Para iblis ya Nanti Semoga gue Tidak Study tour lagi Kesaran jana Nggak tau pak Habis ini kemana Kesaran jana udah Habis ini Kemana-mana Pokoknya Oke Sampai ketemu lagi Bye-bye Yo